Re, ayo re, melakon-melakoneng tunjungan Re, ayo re, rame-rame peparengan Cah, ayo ca, sopoke lembel lu laku Cah, ayo ca, gole kenalan ca ayu Ngalor ngitungetan lo ngumba moto Hai guys, balik lagi bareng Raisa Ramadhani di The Voice of Dye Biasanya bintang tamu Raisa itu kalau enggak cewek-cewek cantik, cowok-cowok ganteng Tapi biasanya satu orang atau waktu itu pernah di episode pertama ada dua orang Kali ini rame banget kayak segrup gitu ya Apalagi mereka tuh lagi reunian Karena mereka adalah jebolan kompetisi Voice of the Eye Ada yang tahun 2018 dan juga ada yang tahun 2019 Dan sudah ada bersama Raisa di stage ada Satrio Laskar, Jonathan Marshall dan Fariza Aji Halo, apa kabar semuanya? Luar biasa, harus luar biasa Aku mau nanya, pertama aku mau tanya ke Satrio dulu deh Karena dari Surabaya bener katanya ya? Bener Tapi tinggal di Jakarta? Sekarang tinggal di Jakarta Oh kalau gitu jangan, jangan Satrio yang pertama Fariza aja, karena Fariza yang otw dari Solo langsung kan? Bener banget Happy gak ketemu sama temen-temen lagi akhirnya Happy banget, happy banget Jadi sepanjang perjalanan udah seperti membayangkan Bakal ketemu temen-temen yang ada di Voice of the Eye Dan tadi di belakang panggung kita sempet banyak cerita gitu Gimana sekarang kabarnya semakin sukses Dan semakin udah pada punya single sendiri-sendiri juga kayak gitu Jadi so, seneng banget Jadi ikutan Voice of the Eye ini sangat memberikan impact yang positif gitu Buat Fariza untuk bisa memberikan inspirasi Dan juga temen-temen ini semua juga menginspirasi Fariza juga Nah seneng banget pasti ya Setelah lima tahun bener gak Satrio? Kak Satrio harusnya aku manggilnya ya Kak Satrio aja Berarti gak ada yang mau dipanggil kakak di stage ini? Enggak Enggak Berarti udah ada agreement ya Berarti gak apa-apa ya aku panggilin nama doang Satrio gimana? Happy banget gak ketemu temen-temen lagi? Happy Ada ke Fariza Bro Marshall Bro Akhirnya ketemu lagi ya Betul Ini salah satu senior-senior aku nih di Voice of the Eye Ini kan senior Karena kalau aku satu angkatan sama ke Fariza ya? Iya sebetulnya kita Satu angkatan sama Marshall Itu senior kita guys itu senior kita Senior duluan soalnya jebel duluan Dalam gak senior yang waktu itu? Ya kurang lebih lah Lumayan ya Baik happy tapi Jadi gimana? Satrio happy ketemu temen-temen lagi akhirnya? Sebetulnya aku di tahun 2018 Setelah itu baru Kak Fariza dan Marshall juga di 2019 Gitu Pastinya senang Karena terakhir kali ketemu Kapan ya? 2019 itu ya? Sebelum Covid Sebelum Covid 5 tahun yang lalu berarti ya? Iya kurang lebih seperti itu Sebelum Covid akhirnya sekarang ketemu lagi Dan senang juga karena ngetahuin kabar mereka juga baik semuanya Apalagi Kak Fariza datang dari Solo sempet bawa oleh-oleh juga buat kita Se-studio jadi senang banget Tapi aku makan juga tiga Makan juga ya Gitu Ada Serabi ya Kas Solo Kalo misalnya Marshall happy gak ketemu sama temen-temen lagi? Tentu dong Maksudnya kayak dulu Beneran Oh beres Kalo udah jujur aku sebenernya sama Kak Satrio sebenernya dulu segan Keliatannya segan aja karena senior kan Tapi kalo misalnya sama Kak Ija nih emang dari dulu udah deket lah Ini udah deket banget Cuman senangnya karena bisa kumpul sama orang yang satu sefrekuensi lagi gitu ya Jebulan Daai juga ya kan Jadi bener-bener balik seperti ke rumah ya Jadi ini bukan tempat asing Bener banget Jadi kayak kita ke Voice of Daai tuh kayak kembali ke rumah gitu Kita bisa ketemu temen-temen yang satu frekuensi Temen-temen satu seperjuangan gitu loh Keren banget Karena semuanya pada ketemunya di Voice of Daai juga Balik lagi kesini di tahun 2023 akhirnya Nah kalo misalnya orang reunion tuh biasanya kan suka Halo kamu inget gak sih dulu tuh gini-gini gitu kan Suka kilas balik gitu ke masa-masa seru itu Kalo kalian kan barengnya di Voice of Daai tahun 2018 dan tahun 2019 Ada gak yang mau nyumbang cerita Ada hal yang berkesan yang seru yang lucu yang apa gitu Oke Sebetulnya lebih pas mereka sih berdua ya Iya 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 Mungkin aku bisa sharing sedikit ya Jadi kayak Kedulung kita kan satu dorm gitu ya Kayak nginep bareng-bareng ya Ya yang paling berkesan yaitu Itu salah satunya tiap pagi Ya kita bikin Midai sih gitu Kalo misalnya di angkatan mereka udah diwakilin sama Marshall Kalo Satrio masa gak ada yang seru-seru 2018 uniknya kita beda-beda agama Jadi ada yang muslim ada yang budis juga Jadi lengkap kita jadi kerasa bukan cuman kompetisi bukan cuman berlomba Tapi kita disitu selain kenal satu sama lain kenal budaya masing-masing Terus juga kita di Daai banyak dapat ilmu bagaimana budi bekerti juga Pokoknya banyak deh yang aku dapat selama ikut kompetisi dan juga berkeluarga bareng teman-teman Jadi gak cuma kompetisinya doang tapi ada banyak hal juga yang bisa pelajarin Karena dari berbagai macam daerah berkumpul satu menuju tujuan yang sama Tadi kan Satrio bilang kalo kalian itu udah banyak kulturnya banyak budaya beda-beda Akhirnya temenan Aku mau challenge kalian karena katanya banyak yang bisa dipelajari Tapi udah mempelajari budaya masing-masing belum? Udah tau belum lagu-lagu daerah masing-masing? Siapa yang mau jadi duluan siapa? Jadi kalo aku sih kan aku dari Tanggerang Cuman bingung nih memilih lagu daerah Cuman saya bener-bener suka sama bahasa timur Oh gitu Aku suka banget sama bahasa timur Let's go One, two, three Nanti pulang mama bisa bakal lain Hei rame-rame Mari ketong berdansa rame-rame Hei rame-rame Berdasar goyang badan manis eh Itu dia thank you Nah ada lagi siapa lagi yang mau menyumbang dari daerah tercintanya? Kak Fariza Kak Fariza dulu Kak Fariza dulu Oke boleh let's go Benawan Solo Riwayatmu ini Sedari dulu jadi perhatian isai Terima kasih Terima kasih Iya Ini loh luar biasa loh Fariza ini Terakhir ada Satrio Kamu jangan mau kalah Tunjukkan lagu terbaik daerah kamu Re, ayo re, melakon-melakoneng tunjungan Re, ayo re, rame-rame peparengan Cah, ayo ca, sopok kelemel lu aku Cah, ayo ca, kole kenalan ca ayu Ngalor gitu ngetan lo ngumpa moto Masih mau nyenggal-nggol hati lego Sopo ngerti nasib awa lagi mucur Kandal anak esing koto ruca cingo Keren banget Kalau tadi kita udah seru-seruan ini mau nanya yang lebih informatif Dan lebih serius nih, ini soal pembelajaran apa sih Udah serius nih, pembelajaran apa sih kira-kira yang bisa kalian ambil dari ikut aja kompetisi Voice of the Eye Key point atau main point yang aku bener-bener bisa dapetin adalah Yang tadi seperti Kak Satriur Singgung itu budi pekerti Aku juga bersekolah, dulu belajar yang namanya teache kue juga Teache kue itu budi pekerti Salah satu dari ajaran teache kue itu adalah Ulas asih, yaitu kita Nggak membedakan Mau itu tua, muda Apapun agama, apapun rasnya Itu kita tetap satu salam, itu kanen Tetap tangan harus begini ya kan Bau, ya kan Artinya kita Ya, respect to each other Ulas asih itu tuh Akar dari semua cinta Jadi kalau misalnya ulas asih itu banyak cabangnya Jadi kalau kita punya ulas asih ya Kita menguasai keseluruhan dari arti cinta itu Gitu Itu berarti pelajaran yang bisa diaplikasikan Nggak cuma ke kompetisi dan musik saat itu ya Tapi juga ke kehidupan kita sehari-hari Nah kalau misalnya sampingnya dulu deh Fariza, apa pembelajaran yang bisa kamu dapatkan? Oke, kalau kita semuanya yang ada di sini kan Kita berdiri karena kita satu sama dengan perjuangan dalam dunia menyanyi Bahwasannya seni itu adalah pengungkapkan ekspresi melalui rasa Jadi kita harus mengungkapkan segala sesuatunya itu dengan penuh rasa Seperti penyanyi kita harus menonjolkan rasa itu yang utama gitu Lalu juga kita di sini di Voice of the Eye juga belajar tentang peduli, menghargai Itu tadi ulas asih, cinta kasih kepada sesama tidak membedakan Dan juga attitude yang baik itu adalah nomor satu Nah keren banget Tadi kalau misalnya Marshall ngomongin apa yang bisa diaplikasikan sehari-hari Kalau misalnya Fariza, tadi dia nyebut-nyebut rasa Karena sebagai penyanyi pasti rasa itu penting untuk nyampein apa yang mau kita sampaikan ke orang-orang yang denger musik kita Bener ya? Betul banget Tapi kalau menurut Satrio, apa pembelajaran untuk Satrio? Mungkin aku lebih banyak belajar ke apa ya Selama berkompetisi di sini ini Nggak cuma meluluh itu berlomba aja Tapi aku di sini diajarin untuk kehidupan sehari-hari Contohnya di sini saat kita makan di daai itu kita harus bersihin sendiri Contohnya gitu untuk sampah yang simpel kayak gitu Kita juga harus peduli akan itu Kayak gitu Itu yang dulu aku nggak dapet selama berkompetisi Tapi di sini aku diajarkan di daai Banyak belajar untuk aku berubah terutama di hal-hal kecil Kayak gitu Iya itu juga yang aku rasakan ya Kalau misalnya di daai itu dia bener-bener fokus sama hal-hal kecil yang menjadi tanggung jawab kita sendiri Sehingga itu bisa membentuk karakter kita secara keseluruhan mungkin ya Karena kita memperhatikan hal-hal kecil tersebut Boleh ngapain nggak sih Kak? Boleh, boleh dong Jadi kayak ikutan ajang voice of daai ini memang bener-bener dari ajang kompetisi Yang mungkin Fariza lain-lainnya sering ikuti Tapi dengan voice of daai ini Cinta kasih, televisi cinta kasih ya Daai TV ini itu sangat kerasa di kita Kita sesama istilahnya pesaing kompetitor dalam dunia suara Ingin merebutkan juara 1, 2, 3 gitu Tapi kita dibalik itu semua kita saling membantu Saling men-support, saling nyemangatin Ayo bisa, ayo gimana cari improvisasi Ayo gimana cara perform yang baik Kita sama-sama sharing di belakang Jadi memang bener-bener rasa kekeluargaannya itu dapat banget Dan membekah sampai sekarang ini Dan Fariza sangat semangat banget Ketika dapat kesempatan buat datang lagi ke studio daai TV Untuk ketemu teman-teman dan juga kakak-kakak daai Yang pasti kakak-kakak daai juga seneng banget Pasti reunian bareng teman-teman dari 2018-2019 Itu udah 5 tahun lalu loh Akhirnya balik berkumpul lagi Nah tadi udah ngomongin beberapa hal tentang kompetisi Segala macam, aku mau challenge kalian deh ya Boleh ya, mumpung lagi rame disini Aku mau challenge, aku akan kasih sebuah bait Yang akan kalian nyanyikan, gantian Kalian baris gitu ya Terus abis orang pertama nyanyi dilanjutkan oleh teman di belakangnya Tapi kita siapin dulu, oke teman-teman stay tune jangan kemana-mana Jakarta, kotaku indah dan megah Disitulah aku dilahirkan Untukku di salah tukang Namah gang kelinci Entah apa Mungkin dulu kerajaan kelinci Karena manusia bertambah banyak Kesihan kelinci terdesak Sekarang rumahnya berjubel Pada penghuni-nya Kami semua hidup rukun dan damai Satu yang aku herankan Badanku bulat tak bisa tinggi Persis kayak anak kelinci Persis kayak anak kelinci Persis kayak anak kelinci Seru banget walaupun Kayaknya yang serius cuma Satrio doang Sisanya good luck ya Nah sekarang Raisa mau lanjut Ngobrol-ngobrol lagi Bareng teman-teman dari Voice of the Eye Siapa dulu ya kira-kira ya Karena Raisa tuh denger sebenernya Ada banyak sekali kesibukan yang masing-masing lakukan Ada yang jadi produser katanya Bener gak? Ada yang punya label Ada yang jadi vokal coach Satrio kok kaget Kamu juga kayaknya belum tau ya Kita cari tau hari ini ya Kalau Satrio dulu Kesibukannya apa? Kalau aku masih nyanyi Masih nyanyi Paling juga ngajar anak-anak gitu Anak-anak umur berapa kira-kira? SD, SD gitu Ada yang SMP juga Pengen bisa nyanyi gitu Paling share ilmu-ilmu dasar aja di nyanyi Yang penting dia semangat nyanyi Mau berkembang kayak gitu Berarti emang tujuan kamu tuh pengen Mengangkat semangat-semangat anak-anak Yang mau jadi penyanyi Karena ngerasa balik jadi Satrio yang waktu masih SD gitu Yang dulu memang cita-citanya pengen belajar nyanyi Tapi gimana sih belajar nyanyi yang bener gitu Ternyata baru dapet ilmu yang bener Waktu beranjak ke dewasa gitu Jadi pengen bagi ke anak-anak Nah dan makanya kamu udah dapet ilmunya Kamu mau bagiin lagi Biar makin banyak yang tau ilmunya Gimana caranya bernyanyi dengan baik Keren banget Satrio Kalau misalnya disampingnya ada Fariza yang dari Solo Iya gak? Bener Apa kesibukan kamu atau Kalau gak salah kamu udah pernah punya single ya? Bener banget Gimana gimana tuh sekarang? Selain nyanyi Lalu sama juga sama Satrio juga ngajar Anak-anak juga Karena di sekitarnya Fariza banyak dunia pendidikan Jadi ada anak-anak yang ingin Ikutan apa Lomba menyanyi tingkat SD SMP maupun SMA itu Juga Alhamdulillah pada datang ke rumah Pengen diajarin sharing Belajar nyanyi yang baik dan benar Fariza juga ajarkan Teknik dasar dalam menyanyi itu yang baik dan benar Seperti apa sih? Gitu juga Kalau ngomong-ngomong soal single Bener Jadi Single itu momo yang besar bagi Fariza kemarin Karena sudah beberapa kali Ikutan kompetisi nyanyi Tapi sampai Dewasa kemarin tuh Masih Belum punya single gitu loh Jadi pengen mengungkapkan Isi hati Rasa Ataupun juga Keinginan Fariza untuk punya single sendiri Dan akhirnya bulan Maret kemarin Sudah rilis lagu saya sendiri Fariza yang judulnya adalah Pergilah Saja Nah yang mau dengerin lagunya Fariza Silahkan cari di seluruh digital streaming platform Sebenarnya Betul banget Berjudul Pergilah Saja Pergilah Saja Kalau misalnya sampingnya lagi nih Di pojok Marsha Ya aku lagi ngerintis karir sih Ya itu Ya punya Seperti Similar sama Kak Ija ya Aku juga punya single Cuman puji Tuhan Aku udah lagi Udah rilis single ketiga Kalian juga bisa dengerin Lagu aku Judulnya salah satu yang paling aku suka Namanya Neverland Itu bisa didengerin di semua streaming platform guys Ya Neverland Marsha Sekarang udah paling atas ya kan Itu pencapaian Menurut aku itu pencapaian juga Kayak misalkan nyari di Platform tertentu ya kan Nama aku udah paling atas Itu menurut aku Aku udah Lumayan happy gitu ya Jadi guys Dukung Semua musisi-musisi Indonesia guys ya Buat temen-temen juga Jangan lupa stream Lagu-lagu Mereka bertiga Karya-karya mereka Ikutin terus Biar makin Anak-anak muda Indonesia Juga makin semangat Berkaryanya Bener ya Nah kalau misalnya Kita balik lagi Ke Satrio Kita kan lagi ada di Program Voice of the Eye nih Apa harapannya untuk The Eye TV Dan program kita Voice of the Eye Aku pengen banyak Program semacam ini ya Program musik ya Semoga semakin Apa ya Banyak Bibit-bibit baru lagi Kayak kita bisa berkembang Kayak gitu sih Kalau misalnya Sampingnya lagi Yang dari Solo lagi Fariza apa harapannya Semoga ada Voice of the Eye Yang berikutnya Lalu supaya kita bisa punya Bibit-bibit unggul baru lagi Yang bisa Menjadi penerus Voice of the Eye 2018-19 Dan berikutnya Gitu sih Amin Karena pasti bakal seru banget ya Jadi gak cuma dua angkatan doang Tapi banyak Dan bisa ngumpul bareng-bareng Jadi reuninya Gak bertiga doang Lebih rame lagi Dan di akhir acara Katanya kalian bertiga Mau perform Lagu The Eye Mencerahkan Dunia Bener Ya betul Sudah siap? Sudah Sudah siap ya Tapi sekalian Raisa mau pamit dulu Terima kasih banyak Dan sekali lagi Terima kasih teman-teman Yang udah nemenin kita Ngobrol-ngobrol Jangan lupa untuk Terus tungguin episode-episode The Eye Dan see you di next episode Bye Dengar hikmat Sambut pagi yang penuh harapan Kemakasih Dan mencerahkan dunia Lukiskan kehidupan Pelipur derita Bangkitkan kebaikan hati Ikut langkah jejak kasih Ciptakan keindahan Gemak kandaan Ke penjuru dunia Hati semua jangat raya Kasih tak membedakan Insan kasih Tak pernah sendiri Lukiskan kehidupan Pelipur derita Bangkitkan kebaikan hati Ikut langkah jejak kasih Ciptakan keindahan Gemak kandaan Ke penjuru dunia Hati semua jangat raya Kasih tak membedakan Insan kasih Tak pernah sendiri Dengan syukur Awali setiap malam yang damai Harap esok Harap esok Mencerahkan dunia Dengan syukur Awali setiap malam yang damai Harap esok Dan mencerahkan dunia Mencerahkan dunia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih